Kursi Veto Halo teman gudang Jumpa lagi di YouTube gudang penincaran Nah di video kali ini kita mau ngebahas Kursi Veto Jadi kursi Veto ini salah satu kursi best seller dari gudang penincaran Yuk kita simak apa aja sih fitur dari kursi Veto ini Kita mulai dari bagian atas Jadi kursi Veto ini menggunakan bahan jaring atau netting Yang dilengkapi dengan bagian backrest Yang berbahan nylon juga Jadi ini fungsinya mampu menopang Berat badan tubuh kita Lalu untuk ke bagian armrestnya Untuk armrestnya ini fix armrest Dengan bahan nylon juga Lalu untuk bagian dudukannya Ini menggunakan bahan high density foam Yang dilapisi dengan bahan kain Jadi cukup lembut Dan ketebalannya juga sudah cukup nyaman Untuk buat kita belajar Atau wefa di rumah Kita lanjut ke bagian bawah Sambil kita coba Experiencenya duduk di kursi ini Jadi untuk di bagian bawah kursi ini Ada fitur hidrolik Kursinya untuk menaik turunkan kursi Nah ini gak cuma hidrolik Tapi kursi Veto ini punya fitur Namanya locking Atau bisa mengayun Caranya kita tinggal Keluarkan Atau gue masukkan ke dalam bagian tuas ini Untuk fitur lokunya Kalau kita tekan ke dalam Maka kursi tidak bisa mengayun Tapi jika kita parik keluar tuasnya Nah kursi ini bisa mengayun dan lebih relax Ketika kita belajar maupun bekerja di kursi ini Selain itu Di bagian bawah juga Kursi ini memiliki Filting control Nah ini fungsinya untuk mengatur kekelasan Jadi kalau tadi itu agak sedikit lentur Nah ini sedikit kita kencangkan lagi Nah ini Maka kursi benar-benar gak bisa gerak Atau benar-benar gak ngayun Lalu selain hidrolik juga Bagian kakinya ini menggunakan Nilon Dan dilengkapi juga dengan roda-rodanya Yang berbahan hidup juga nih Nah selain kita tahu Spesifikasi dari kursi peto ini apa aja Kita juga mau ukur nih Tinggi Lebar maupun rendah kursi ini Jadi supaya Teman-teman juga bisa Menyeting kursi ini ke Ruang kerja Atau maupun ruang belajar Kalian semua Yang pertama kita mulai dari Bagian backrestnya Untuk lebar sandaran ini 45 cm Dan untuk tingginya Dari dudukan Itu sekitar 48 cm Sekarang kita ukur Lebar armrestnya Lebar armrestnya ini 62 cm Lalu untuk Lebar dudukannya Itu 50 cm Dan kedalaman dudukannya Sekitar 49 cm Jadi kalau ukuran terendahnya itu Kursi peto ini Sekitar 38 cm 38 cm ya teman-teman Dan jika dinaikkan Biasanya itu kurang lebih Sekitar 10 cm aja sih Nah kan tadi 38 cm Sekarang untuk tingginya Paling tinggi Itu 48 cm Nah jadi itu dia Fitur dan Spesifikasi dari kursi Kerja peto ini Dan terima kasih Buat kamu yang udah Nonton terus Video dari Gudang Punisher Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Di Gudang Punisher Untuk informasi terbarunya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax